Halo bosku, jumpa lagi dengan saya Suta dari Banyuku Channel Gimana kabarnya di weekend ini? Semoga baik-baik saja ya bosku ya Nah pada kesempatan kali ini saya akan men-setting aquascape dengan ukuran 1 meter lebih Dari bahan-bahan yang gratis berasal dari sungai ya Itu saya dapat dari belakang rumah So bagaimana caranya? Langsung tonton aja videonya sampai habis ya bosku ya Nah bosku, pertama-tama yang perlu kita siapkan ya Untuk saya sendiri ketika setting aquascape adalah bagian layering bawah atau subtrat Nah ini sebenarnya ya nggak ada patokan resmi Kalau saya sendiri ya berdasarkan uji coba 1, 2, 3 tank yang saya buat Itu terserah saya ya masur ya Intinya jangan sampai subtratnya bocor Kalau ukuran tank saya ini lebih dari 1 meter Jadi kalau saya full dengan subtrat soil ataupun pupuk Itu akan habis banyak bosku Oleh karena itu saya harus pintar-pintar mengakalinya Yaitu dengan tambahan kapas ya Kapas aquarium Kalian bisa beli dimanapun itu ya Di toko-toko ikan hias juga ada Habis itu untuk bagian atas saya kasih pupuk ya Pupuk dari merknya entahlah ya Yang penting jenisnya pupuk gitu aja mas bro Nah habis itu saya tabur-taburkan di bagian atas dari kapasnya Nah di bagian bawah itu yang seperti batu itu kalian nggak usah khawatir Itu namanya rumah bakteri Mau ada dikasih rumah bakteri atau tidak Itu nanti bakteri akan tumbuh sendiri mas bro Jadi kalian nggak usah harus ada rumah bakteri Tapi kalau misalkan kalian ada budget lebih Mau tambah rumah bakteri itu lebih bagus Kenapa? Karena rumah bakteri nanti akan menjadi tempat produksi bakteri baik Untuk mencernihkan air Nah selanjutnya setelah pupuk adalah soil ya mas bro ya Soil ini saya letakkan di atas pupuk ya Jangan sampai kebalik soilnya di belakang ya Atau di bawah Tapi soilnya adalah setelah pupuk Atau ditimpakan di atas pupuk Nah habis soil ini saya kurang lebih soil modal 4 ya 4 bungkus Kalau dirupiahkan ya lumayan udah ratusan ribu gitu mas bro ya Nah bahan-bahan yang gratis adalah seperti ini mas bro Yang saya tadi sampaikan di awal Yaitu pasir dari sungai Ini pasir saya cari sama istri saya Jadi dia yang nyuci saya nyari pasirnya Kemudian bebatuan ini juga saya modal dari ambil di sungai tadi mas bro ya Kalau saya total Kalau misalkan untuk tank 1 meteran ini Diluar dari aquariumnya ya mas bro ya Itu lumayan ngirit ya mas bro Karena saya tidak full dengan Subtrat yang dari pabrikan Melainkan saya akali menggunakan Kapas Kemudian juga saya gunakan Pasir yang dari sungai Kemudian hardscape bebatuan dari sungai Yang jadinya kurang lebih seperti ini mas bro Nah sedikit tips buat kalian mas bro Kalau misalkan memang bajetnya terbatas Itu sebisa mungkin Kreatif ya Untuk memanfaatkan beberapa Bahan yang ada di alam Mulai dari bebatuan Kemudian ada juga kayu Ataupun tanaman-tanaman yang bisa kalian dapatkan Di sekitaran pekarangan kalian Jadi gak semuanya harus beli mas bro ya Cuma kalau kalian yang sudah sultan Mau beli apapun terserah ya Bebas gitu mas bro Nah tahap selanjutnya disini Saya melakukan planting Planting lagi-lagi saya tidak menggunakan Pinset ya mas bro ya Karena terlalu lama Dan agak sulit kalau Saya menggunakan pinset Di hardscape yang modelnya full bebatuan Seperti ini mas bro Jadi saya gunakan tangan Kemudian saya Eker-eker ya Bahasa Jawanya Atau dicoba carikan Carikan celah Supaya nanti Valesnira gigantea ini Tetap bisa Tertancap ya mas bro Disini saya Menggunakan beberapa Tanaman yang low co2 Kalau kalian penasaran Tanaman low co2 Apa aja Kalian bisa cari Searching di Konten dari channel ini Itu nanti ada saya bahas ya Beberapa tanaman yang low co2 Kenapa menggunakan low co2 Karena memang biasanya Low co2 itu mudah dirawat Mas bro ya Kalau mau ditinggal kerja Atau di tinggal kuliah Kalian itu gak usah khawatir Gitu mas bro Beda dengan tanaman-tanaman Yang stem plan Yang memang Agak Perlu maintenance tinggi Gitu mas bro ya Nah setelah itu Saya tambahkan Beberapa kriptoporin Sebagai variasi Di dalam tank ini mas bro Jadi kalau misalkan Kalian menggunakan Tanaman low co2 Itu Gunakanlah beberapa Variasi Supaya kelihatan Lebih natural Dibandingkan Hanya menggunakan Satu Jenis media Jenis Tanaman gitu ya Kalau misalkan Satu tanaman kan Kesannya monoton ya mas bro Tapi kalau misalkan Beberapa tanaman yang Lain Itu akan menjadi Lebih bagus Ini adalah hasil dari Hari pertama setting Mas bro ya Jadi Tanpa filter Saya masih gunakan No filter disini mas bro ya Jadi biarkan saja Seperti itu Dan Beberapa Tanamannya Sudah saya tambahkan Anubias gitu ya Untuk menambah Variasi Atau Keindahan Di dalam aquascape Kalau misalkan Kalian mendapati Air kalian Pada setting pertama Itu tidak jernih Normal mas bro ya Biasa itu Tidak sesuatu Yang menghirankan Tapi kalau Sudah satu bulan Masih belum jernih Itu baru ada Bermasalah Ini baru hari pertama ya Mas bro ya Nanti akan saya update Di video selanjutnya Tentang Gimana hasil Ketika sudah Pada minggu pertama Nanti mas bro Oleh karena itu Jangan lupa ya Nanti subscribe dulu Untuk dapat Update konten Di video selanjutnya Salam Banyuk channel Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.